PEMASALAN BANJIR PEMASALAN BANJIR Bahwa terkait permasalahan drainase di kota Pekalongen, pemerintah kota memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satu yang harus segera ditangani adalah perbaikan dan penyesuaian elevasi drainase. Di kita itu PR-nya masih banyak untuk drainase kawasan itu. Di samping mungkin ada yang tidak berfungsi, itu harus dibuat berfungsi. Kemudian juga nanti berarti elevasinya juga disesuaikan dengan elevasi drainase primernya. Supaya sebisa mungkin air itu mengalir ke drainase primer secara gravitasi. Sehingga tidak membutuhkan pompa. Dengan demikian operasionalnya akan lebih murah. Tapi pasti akan ada daerah-daerah tertentu yang perlu dilakukan pemompaan. Karena mungkin sudah ini apa, itu daerah cekungan yang berada di bawah permukaan lautnya. Yang daerahnya mungkin turunnya cukup dalam. Nah itu berarti disitu perlu ada pemompaan untuk nantinya bisa sampai ke sungai airnya. Nah terus kemudian tentunya pemeliharaannya. Pemeliharaan saluran drainasenya, baik itu secara fisik maupun kondisi yang ada di dalamnya. Bagaimana supaya tidak terkena sampah. Terus harapannya nanti tidak hanya sampah saja yang bisa kita atapi. Tapi termasuk limbah. Kalau limbah cair kan selama ini berarti secara aliran tidak masalah. Tapi harapannya ke depan limbah cair pun tidak masuk lagi ke sungai, tidak masuk lagi ke saluran drainase. Jadi limbahnya memang harus diolah. Dengan demikian air yang masuk itu nanti akan memenuhi standar air baku untuk bisa diolah menjadi air bersih. Untuk kebutuhan kota Pekalungan. Mengenai kendala anggaran yang kadang terjadi dalam setiap perencanaan pembangunan, pemerintah harus pandai-pandai mengelola APBD dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pembangunan mana yang sekiranya bisa ditangguhkan dan mana yang harus segera dipercepat. Sementara disinggung tentang penerimaan masyarakat yang terkadang belum terlalu memahami program-program pemerintah, Anita menjelaskan bahwa sosialisasi perlu terus digencarkan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi salah pengertian. Nah kalau yang kaitannya pemahaman masyarakat tentunya sosialisasi yang intens, terus kemudian juga ini ya mungkin segmennya juga perlu kita bagi-bagi, karena biar mereka bisa memahami dengan lebih baik. Kalau ada mau bertanya kepada yang memberikan sosialisasi itu juga tidak merasa sungkan. Tapi kalau tidak kita bagi-bagi segmennya mungkin ada yang segmen pengusaha, segmen masyarakat, segmen rakyat kecilah. Itu kemungkinan nanti yang masyarakat biasa itu waktu akan bertanya oke woh gitu kan. Nah itu makanya mungkin nanti perlu kita... Dan tentunya ya sosialisasi yang masif tidak hanya langsung, tapi juga melakukan sosialisasi melalui media, baik cetak maupun elektronik maupun yang melalui online ya. Nah itu, terus kalau kaitannya anggaran memang ya bagaimana kita pandai-pandai untuk mengelola APBJ kita dengan mempertimbangkan skala prioritas. Itu yang dari APBJ. Dan tentunya bagaimana kita bisa terus bersinergi dengan pemerintah provisi maupun pemerintah pusat, supaya ada kegiatan-kegiatan yang bisa dibiayai melalui APBN ataupun APBJ provinsi.